Dan Sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat, persis seperti cara musuh. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat, persis seperti cara musuh. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat, persis seperti cara musuh. Apa kata Nabi? Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Tasliman kathira Pemirsa yang kami hormati Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syarat dan rukun jual beli Dan sebelumnya kita juga telah memahami apa yang disebut dengan akad dan beberapa batasannya Dan insyaallah untuk kesempatan kali ini Kita akan membuat sedikit kesimpulan dari beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan Dan sekaligus menjawab beberapa studi kasus yang sudah kami sediakan Studi kasus bisa ditampilkan di facebook atau di fanpage Baik Di belakang saya ada papan tulis Kita akan melihat seperti apa kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari Pada awal-awal pertemuan kita membahas seputar masalah fikir jual beli Kita telah memahami bahwa definisi dari jual beli adalah At-tabadul At-tabadul Yang dimaksud dengan at-tabadul adalah tukar-menukar Dengan objek yang disitu ada tiga Bisa bentuknya barang Atau jasa Atau uang Sehingga karena dia adalah tabadul Tukar-menukar berarti melibatkan dua pihak Yang pertama adalah pihak penjual Kemudian yang kedua adalah pihak pembeli Terjadilah kemistri antara penjual dan pembeli Interaksi yaitu tabadul antara penjual dan pembeli Secara umum pembeli menyerahkan barang yang dia miliki dalam bentuk uang Pembeli menyerahkan barang yang dia miliki dalam bentuk uang Barangnya pembeli adalah uang Dan penjual menyerahkan barang yang dia miliki dalam bentuk barang Kurang lebih seperti ini Sehingga disitu ada yang diserahkan dan ada yang diterima Ini kata kuncinya Nah untuk kemudian bisa terjadi Berarti disini kita bisa melihat ya Ada tiga rukun yang terjadi dalam transaksi Pertama adalah rukun pelaku Yaitu penjual dan pembeli Yang kedua adalah rukun objek uang dan barang Yang ketiga adalah rukun berupa interaksi Antara penjual dan pembeli Yang kita sebut dengan Ada tiga unsur utama terjadinya transaksi seperti ini Pertama adalah unsur subjek penjual dan pembeli Yang kedua unsur objek uang dan barang Yang ketiga adalah unsur interaksi yang diistilahkan Dengan sigot Nah selanjutnya Para ulama memberikan penjelasan Agar tiga unsur itu menjadi sah ketika diberlakukan Maka disana ada beberapa syarat Pertama adalah syarat terkait subjek Syarat terkait subjek Dan kita telah sampaikan syarat terkait subjek ada dua Pertama subjek itu pemilik Yang kedua subjek adalah orang yang memiliki kelayakan dalam transaksi Yang disebut dengan jais tasoruf Yang disebut dengan jais tasoruf Dan untuk bisa disebut memiliki kelayakan dalam transaksi Ada tiga syarat Barangkali masih ingat Balek, berakal, dan dewasa Roshid Dewasa dalam arti dia mengenal nilai dari harta yang dia transaksikan Kemudian syarat yang kedua adalah syarat terkait objek Objeknya ada barang, ada uang Untuk syarat terkait objek Syarat terkait objek barang dan uang ada empat Yang pertama dia halal manfaat Halal manfaat itu berarti dia harus objek yang punya manfaat Dan manfaatnya halal Berarti barang yang tidak punya manfaat Dia tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi Contohnya apa barang yang tidak ada manfaatnya Misalnya barang yang hanya punya manfaat haram Seperti khomer Atau bangkai Atau apa misalnya daging babi Benda najis, kotoran, dan seterusnya Dia tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi Karena tidak ada manfaat halal disana Yang kedua manfaatnya harus halal Kemudian berikutnya objeknya memungkinkan untuk diserah terimakan Karena harus terjadi tabadul, tukar menukar Berarti kalau objeknya tidak mungkin diserah terimakan Objeknya tidak mungkin diserah terimakan Tidak terjadi transaksi jual-beli Anda menyerahkan apa? Wallahu'alam Sekarang belum bisa saya serahkan Besok juga belum bisa Terus kapan? Wallahu'alam Bisa ada, bisa tidak Kalau ada, bisa tidak Berarti terjadi potensi peluang Apakah pembeli bisa dapat atau tidak Sehingga di sini tidak terjadi tabadul Tidak terjadi tukar menukar Kemudian syarat berikutnya Yang ketiga Kriteria harus jelas Kalau kriteria uang Itu bisa Karansinya Anda menggunakan rupiah Dolar Real atau apa Harga barang ini 10.000 10.000 satuannya apa? Ya bisa dolar, bisa real, bisa rupiah Bisa Apa misalnya Dolar Singapur Bisa ringgit Malaysia Tidak jelas Harus ada kriteria yang jelas Makanya Di setiap Bandrol harga Yang disebutkan dalam sebuah barang Yang dijual di tempat-tempat Internasional Pasti akan disebutkan Nilainya Misalnya di Bandara Internasional Nanti bisa disebutkan IDR sekian Berarti ini kriteria dari uang Atau USD sekian USD sekian Ini juga kriteria dari uang Atau misalnya Real Saudi Saudi real sekian Ketika disebutkan seperti ini Berarti dia menjelaskan kriteria Dari uang yang dibayarkan Sehingga adanya keterangan Karansi yang disebutkan dalam objek Itu menjelaskan tentang kriteria uang Demikian pula kriteria terhadap barang Ini harus jelas Dan tujuannya adalah dalam rangka Menghindari adanya jahalah Yang bisa memicu terjadinya Sengketa antara penjual dengan pembeli Kemudian yang ketiga Atau yang keempat Yang terakhir Adalah Harganya harus jelas Jika ada variasi harga Maka transaksi itu Menjadi dilarang Kecuali jika variasi harga itu Kecuali jika variasi harga itu Masih dalam tahapan penawaran Kita ulang Berarti syarat terkait objek Ada empat Pertama halal manfaat Yang kedua Yang kedua Objek itu Memungkinkan untuk diserah terimakan Yang ketiga Kriterianya jelas Yang keempat Harga harus jelas Baik Sekarang kita misalnya punya kasus Bagaimana hukumnya Jual beli Tapi alat bayarnya Uangnya adalah Uang hasil korupsi Uang hasil korupsi Pembeli tahu Penjual tahu bahwasannya Uangnya pembeli itu hasil korupsi Apakah boleh Bagi penjual untuk menerimanya Jawabannya Tidak boleh Kenapa Uang hasil korupsi itu Tidak halal manfaat Kok tidak halal manfaat Uang itu kan milik negara Milik orang lain Sehingga ketika Penjual tahu bahwasannya Uang ini adalah Uang yang haram Yang dimiliki oleh pembeli Berarti dia tidak halal Untuk menerimanya Karena itu Transaksi ini tidak boleh dilakukan Contoh yang lain misalnya Barangnya Objek yang ditransaksikan Disitu adalah Peluang 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 Dalam arti Bisa ada Ada dua kemungkinan Antara ada Atau tidak ada Ada dua kemungkinan Bisa ada Atau tidak ada Ini juga tidak bisa Ditransaksikan Kenapa? Karena Objeknya Tidak memungkinkan Untuk diserah terimakan Kemudian Contoh yang lain Misalnya Objeknya Belum jelas Sehingga Cuman Disebutkan nama Saya mau menjual Sebuah buku Buku apa? Allahu'alam Pokoknya kamu kalau mau Ini menarik sekali Bukunya Saya bungkus rapi Di dalam Sebuah kardus Isinya buku apa? Wallahu'alam Yang jelas Harganya cuma 50 ribu Lagi mana ini? Saya tidak tahu isinya Yes, pokoknya Kamu kalau setuju Ya beli aja Kalau enggak ya Enggak, enggak apa-apa Ini juga tidak boleh Kenapa? Karena jadinya ada Unsur jahalah Baik Kita Coba Lihat disini Dalam Terjadinya Transaksi seperti ini Berarti disitu Ada yang Diserahkan Yang disebut Dengan Iwad Dan ada Yang diterima Yang disebut Dengan Mu'awad Ada yang diserahkan Dan ada yang diterima Yang diserahkan disebut dengan Iwad Yang diterima disebut dengan Mu'awad Teori itu saya sebutkan Di bagian akhir dari buku ini Teori keseimbangan Iwad dan Mu'awad Di halaman 271 Bagi Anda yang punya Buku pengantar fikir jual-beli Di halaman 271 Itu berbicara Teori Iwad dan Mu'awad Sebenarnya teori ini cukup sederhana Hanya menjelaskan Bahwa dalam transaksi itu Ada yang diserahkan Dan ada yang diterima Ketika yang diserahkan jelas Yang diterima jelas Dilakukan saling rito Yang menyerahkan dan yang menerima Adalah orang-orang yang sudah Layak untuk melakukannya Maka transaksi itu sah Untuk dilakukan Karena itulah Dalam teori Iwad dan Mu'awad Ada kesimpulan bahwa Iwad itu sama dengan Mu'awad Iwad sama dengan Mu'awad Sama dengan dalam arti Ada keseimbangan Antara Iwad dan Mu'awad Jadi ini seimbang Seimbang dari sisi mana? Dari sisi kejelasan Seimbang dari sisi kehalalan Seimbang dari sisi Memungkinkan untuk diserah terimakan Dan seterusnya Jika tidak seimbang antara Iwad dan Mu'awad Yang salah satu ada Salah satu tidak ada Maka transaksi itu menjadi terlarang Sebagai contoh misalnya Iwad disini misalnya berupa uang Mu'awadnya berarti barang Berarti dalam transaksi ketika disitu ada keseimbangan Uang harus jelas Barang juga harus jelas Jika ada salah satu tidak jelas Misalnya Iwadnya jelas Mu'awadnya tidak jelas Maka transaksi itu bisa menjadi goror Atau transaksi jahala Baik Saya langsung arahkan Anda Untuk membahas tentang masalah MLM MLM Kembali saya ingatkan Bahwa syarat jual beli ada 7 Kalau memenuhi salah satu saja itu belum cukup Memenuhi 2 juga belum cukup Harus memenuhi ke 7 syarat tersebut Makanya Jangan cuman Jangan punya pikiran begini Yang penting saling ridho Masih ada unsur-unsur yang lain yang juga harus dipenuhi Kalau orang punya prinsip yang penting saling ridho Judi juga saling ridho Riba juga saling ridho Kemudian apalagi Transaksi jual beli barang haram Juga saling ridho Jual beli homer Pembeli membayar Misalnya 1 botol harganya 500 ribu Lalu Pembeli mendapatkan Segelas homer Dia merasa bahagia Dengan mendapatkan segelas homer Dan itu dilakukan saling ridho Tapi tidak memenuhi Ketentuan dan syarat yang lain Sehingga tidak boleh hanya sebatas Mempertimbangkan salah satu syarat Tapi membuang syarat yang lain Baik kembali ke sini Tentang MLM Tentang MLM MLM ini secara umum Terjadi pencampuran Antara dua objek Yang pertama adalah Objek barang Yang kedua adalah Objek jasa Ada barang Ada jasa Sehingga Disitu ada Dua Akat yang dilakukan Pertama adalah Akat jual beli Untuk barang Yang kedua adalah Akat ijaroh Untuk jasa Yang pertama Akat jual beli Yang kedua Akat ijaroh Karena akat ijaroh itu jasa Sebenarnya Ada dua akat seperti ini Sah-sah saja Selama Keduanya Unsurnya jelas Barang jelas Jasa juga jelas Tapi ketika salah satu Tidak jelas Maka Kembali kepada Tadi ya Iwat dan mu'awat Ketika tidak seimbang Yang satu jelas Yang satu tidak jelas Maka jadinya Transaksi goror Atau transaksi Jahalah Nah diantara Yang sering terjadi Itu begini Yang sering terjadi Adalah Menjual peluang Iwatnya Dalam bentuk uang Mu'awatnya Dalam bentuk peluang Yang satu uang Yang satu peluang Padahal kita tahu Yang namanya peluang Itu tanda tanya Betul gak itu ada Sehingga ada dua kemungkinan Bisa ada Bisa tidak Maka transaksi Menjual peluang Hukumnya Masuk dalam kategori Transaksi Goror Masuk dalam kategori Transaksi Goror Kenapa Yang namanya peluang Gak jelas Bisa ada Bisa tidak Nah transaksi seperti ini Hukumnya dilarang Contohnya Misalnya Orang sering Menjual peluang Pasar Peluang pasar itu dijual Padahal Peluang pasar itu Bukan objek yang jelas Contoh Ada Seorang developer Dia mengkapling tanah Sebanyak 100 kapling Misalnya Lalu saya datang Menawarkan diri Pak Boleh gak Saya Ikut memasarkan Tapi saya kunci Saya kunci dalam arti Tidak boleh ada Pihak siapapun Yang turut memasarkan Selain saya Pihak developer setuju Namun dia ngasih syarat Syaratnya apa? Dia ngasih syarat Kamu harus bayar Uang 50 juta Selanjutnya Silahkan kamu pasarkan Saya kasih waktu Selama 1 tahun Kalau dalam waktu 1 tahun Kamu dapat Bayar Closing Maka setiap 1 unit Yang berhasil Kamu jual Kamu saya kasih Misalnya 5% Baik Berarti Saya membayar 50 juta Apa yang saya dapatkan Yang saya dapatkan Adalah Peluang pasar Sehingga 50 juta Saya dapat peluang 50 juta Jelas gak? Jelas Baik Oke Di sini memenuhi Peluang jelas gak? Tidak jelas Karena tidak jelas Berarti dia T-top Tidak memenuhi Transaksi seperti ini Ketika dilakukan Ini Hukumnya dilarang Dalam MLM Dalam MLM Dalam MLM Orang misalnya Diminta untuk Jadi member Di situ kan pasti Ada gini ya Biaya member Ini MLM Biaya member Kemudian dapat Manfaat tertentu Baik Ini Secara umum Apa Interaksi yang terjadi Dalam dunia MLM Member dapat Manfaat Berarti Kalau kita Gunakan Teori ini Iwatnya yang Mana? Biaya member Ini iwat Ini iwat Yang diserahkan Oleh Konsumen Ini adalah Mu'awad Prinsipnya tadi Antara iwat dan mu'awad Dua hal yang harus seimbang Seimbang dari sisi kejelasan Senilai Kemudian sama-sama halal manfaat dan seterusnya Sekarang coba kita lihat Ketika dalam sebuah MLM Setiap agen diminta untuk membayar 2 juta Diminta untuk membayar 2 juta Maka nanti dia bisa mendapatkan manfaat Misalnya Apa misalnya Starter kit Starter kit Dia dapat kit Perlengkapan Misalnya buku-buku motivasi Atau CD Atau apa lagi Atau flash disk Yang isinya video-video motivasi Yang kedua Ini intinya perlengkapan marketing ya Yang kedua Dia dapat V Jika bisa mencari Downline Dia bisa dapat V downline Yang ketiga Mungkin dia dapat Perlengkapan Perlengkapan Apa misalnya Spanduk Atau Brosur Atau Dan aneka yang lainnya Baik Nilai 2 juta Nilai 2 juta ini Kalau Anda Pertimbangkan Apakah ini Sebanding Dengan Yang ada disini Ini iwat Ini muawat Sekarang apakah Sebanding Iwatnya 2 juta Muawatnya Ada 3 Starter kit V Downline Pelengkapan Diukur Sekarang Oh starter kit Paling biayanya Untuk pelengkapan-pelengkapan itu Pelengkapan marketing Paling Paling cuman Misalnya 50.000 Perlengkapan Ada spanduk Ada brosur Dan aneka Barang-barang Pelengkapnya Ini mungkin Cuman 500.000 Berarti sisanya Fee Downline Fee Downline Ini sisanya Sisanya berarti Berapa 1 juta 450.000 1 juta 450.000 Anda bisa Perhatikan Starter kit Itu jelas Barangnya Ada Jelas Ini jelas Bagian ini jelas Pelengkapan juga jelas Barangnya ada Jelas Jelas Sekarang Yang tengah ini Fee Dapat Downline Fee Dapat Downline Jelas Enggak Dapat Downline Ya Kalau kamu Berusaha Sekuat Tenaga Pasti Dapat Kalau Kamu Enggak Enggak Dapat Coba Dikas Bahwa Pasti Dapat Itu Benar Enggak Ya Belum Tentu Bisa Jadi Ada Orang Yang Sudah Berusaha Tapi Enggak Dapat Nah Jadinya Di posisi Ini Tanda Tanya Tanda Tanya Namun Kenapa Orang Mau Kenapa Orang Mau Karena Dia Dikasih Janji Kamu Kalau Bayar 2 juta Jika Bisa Mendapatkan Downline Jika Dapat Downline Akan Ada Fee Referral Fee Referral Senilai 1 juta Berarti Cukup Cari Dua Agen Kamu Akan Bisa Dapat Balik Modal Cukup Cari Dua Orang Balik Modal Sehingga Kamu Daftar Gratis Jadinya Anda Bisa Lihat Disini Ketika Ini Terjadi Maka Motivasi Yang Dilakukan Oleh Orang Adalah Lebih Kepada Transaksi Pembelian Ini Jadinya Kalau Kita Anggap Bahasanya Ini Adalah Iwat Dan Mu'awad Jadinya Begini Ini Saya Potong Langsung Dengan Yang Jelas Ini Jelas Ini Jelas Oke Tidak Ada Masalah Nah Sekarang Yang Bermasalah Berarti Sisanya Ini 1.450.000 1.450.000 Mendapatkan Fee Peluang Peluang Fee Jika Dia Dapat Downline Mendapatkan Peluang Fee Jika Dia Dapat Downline Sudah Nah Dari 1.450.000 Ini Dia Punya Gambaran Kalau Saya Dapat Satu Orang Maka Nanti Balik Satu Juta Saya Dapat Satu Orang Balik Satu Juta Kalau Enggak Dapat Gimana Ya Hangus Ini Hangus Nilai Ini Akhirnya Apa Motivasi Orang Itu Hanya Mencari Cabang Misalnya Ini Orang Satu Orang Dua Ini Nanti Cari Lagi Tiga Empat Dan Begitu Seterusnya Sampai Ketika Hampir Semua Orang Jadi Agen Bagian Bawah Ini Yang Tidak Akan Bisa Lagi Mendapatkan Agen Bagian Bawah Nanti Yang Enggak Bisa Yang Diistilahkan Kata Para Ahli Ekonomi Namanya Sudah Mengalami Saturasi Begitu Sudah Mengalami Saturasi Kejenuan Bawah Sudah Mentok Sudah Mau Nyari Kebawah Lagi Enggak Bisa Padahal Anda Bisa Perhatikan Yang Namanya Piramida Yang Namanya Piramida Mana Yang Lebih Besar Bagian Bawah Bagian Bawah Ini Lebih Besar Atasnya Mengurucut Ini Satu Orang Ini Misalnya Sepuluh Orang Yang Ini Tiga Puluh Orang Yang Ini Empat Puluh Lima Puluh Yang Ini Ratusan Korbannya Berapa Ratusan Siapa yang Dapat Keuntungan Yang Dapat Keuntungan Atasnya Sehingga Ini Mirip Seperti Apa Yang Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Sudah Kita Singgung Sebelumnya Tentang Masalah Jual Beli Ijon Di Buku Saya Sebutkan Tentang Jual Beli Ijon Ada Di Halaman 64 Aro'aita Iza Mana Allahu Thamrata Bima Ya'kudu Ahadukum Malakhi Kalau Allah Takdirkan Buahnya Gagal Panen Dengan Alasan Apa Pemilik Pohon Itu Mengambil Harta Saudaranya Kenapa Ada Peluang Saya Membayar Senilai Satu Juta Namun Yang Saya Beli Adalah Buah Yang Masih Kecil Kecil Buah Yang Masih Kecil Kecil Disitu Ada Peluang Kalau Nanti Berhasil Panen Saya Untung Kalau Gagal Panen Saya Rugi Satu Juta Nabi Sallam Sallam Bertanya Dengan Alasan Apa Wahai Kamu Penjual Mengambil Uang Satu Juta Dari Saudaramu Sehingga Kembali Kesini Dengan Dengan Alasan Apa Wahai Kamu Upline Mengambil Satu Juta Dari Para Downline Yang Dia Sudah Tidak Bisa Cari Cari Downline Karena Sudah Mengalami Saturasi Sudah Mengalami Kejenuan Begitu Jenuh Mau Ini Mana Lagi Saya Bisa Cari Agen Wah Kayaknya Sudah Tidak Ada Pak Disini Semuanya Sudah Jadi Agen Ya Sudahlah Istri Saya Jadikan Agen Ya Sudahlah Nanti Tetangga Sebelah Saya Saya Jadikan Agen Sehingga Dalam Satu Perumahan Ada Dua Agen Barang A Terus Siapa Konsumennya Tidak Ada Kecuali Dia Sendiri Karena Itulah Model Seperti Ini Menjadi Terlarang Karena Dalam Goror Adanya Peluang Itu Pasti Pilihannya Dua Kalau Enggak Plus Untung Rugi Minus Ketika Jual Beli Ijen Itu Dilakukan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Dan Beliau Kasih Alasan Jika Allah Ta'ala Takdirkan Dia Mengalami Rugi Atas Alasan Apa Dia Mendapatkan Uang Satu Juta Saya Jual Buah Yang Masih Kecil Kecil Di Pohon Saya Saya Dapat Uang Satu Juta Ternyata Gagal Panen Tiga Bulan Berikutnya Rontok Semuanya Begitu Pembelinya Datang Pak Kok Habis Pak Ya Kemarin Ada Angin Ribut Rontok Semua Buahnya Dengan Alasan Apa Saya Bisa Mendapatkan Uang Satu Juta Pada Luang Itu Tidak Bisa Saya Kembalikan Saya Mereka Kembalikan Saya Tidak Mereka 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 Demikian Dan Ini Tidak Mungkin Misalnya Downline Downline Yang Berada Di Bawah Ini Yang Peluang V Menjadi Unsur Yang Tidak Jelas Maka Transaksi Seperti Ini Yang Menyebabkan Kenapa MLM Itu Dipermasalahkan Oleh Para Ulama Semoga Bisa Dipahami Insya Allah Baik Coba Kita Jawab Salah Satu Studi Kasus Satu Bisa Dibacakan Kasus 01 Uang Dengan Uang Uang Dengan Uang Si A Utang Ke Si B Waktu Dijedah Senilai 100 Real Dan Nanti Akan Dibayar Di Indonesia Dengan Rupiah Sesuai Kurs Waktu Bayar Si X Menawarkan Penjeleraan Umroh Seharga 2000 Dollar Atau Yang Kasus Dua Dulu Itu Uang Dengan Uang Agak Sedikit Menyimpang Dari Sini Oke Siap Kasus Dua Bolehkah Dijual Kembali Penjual Dan Wati Telah Melakukan Akad Terhadap Barang A Dengan Harga Satu Juta Lalu Wati Izin Pulang Untuk Mengambil Uang Di Saat Wati Dalam Perjalanan Pulang Datang Pak Ijo Menawar Barang A Ke Penjual Dan Menawar Dengan Harga Satu Setengah Juta Bolehkah Penjual Menjualnya Ke Pak Ijo Ini Pak Ijo Ini Siapa Penjual Dan Wati Ini Wati Sudah Kasusnya Wati Sudah Melakukan Akad Begini ya Kemistri Sudah Terjadi Dan Kita Punya Kaedah Kalau Sudah Terjadi Akad Maka Terjadi Perpindahan Hak Milik Meskipun Belum Terjadi Serah Terima Meskipun Belum Terjadi Serah Terima Uangnya Belum Diserahkan Oleh Wati Saya Kasih Titik Titik Ini Nilainya 1 Juta Barangnya Juga Belum Diserahkan Oleh Penjual Ini Misalnya Barang X Nah Ketika Datang Paijo Lalu Dia Ingin Melakukan Kemistri Dengan Penjual Ingin Berinteraksi Dengan Penjual Melakukan Akad Terhadap Barang X Hukumnya Tidak Boleh Kenapa Asyagil Layushakil Sesuatu Yang Sudah Sibuk Tidak Boleh Disibukkan Dengan Yang Lain X Itu Sudah Disibukkan Oleh Penjual Ketika Dia Melakukan Ketika Dia Menjualnya Kewati Kalau Dijual Lagi Ke Paijo Jadinya Menjual Berarti Menjual Barang Itu Kepada Paijo Yang Atau Dia Menjual Barang Yang Bukan Lagi Miliknya Karena Barang Itu Sudah Dijual Kewati Wallahualam Baik Cukup InsyaAllah Jam Berapa Sekarang Tidak Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Sebagai Pengantar Semoga Semakin Memahamkan Para Pemirsa Terkait Masalah Penjelasan Syarat Dan Rukun Jual Beli Yang Kemarin Kita Sampaikan Baik Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Anda Yang Mau Bergabung Bisa Menyampaikan Melalui Lentilpon Sebagaimana Yang Tertera Di Low Trade Di Nomor 0812 2444 3344 InsyaAllah Untuk Studi Kasus Yang Sudah Saya Cantumkan Ada Beberapa Disitu Bisa Kita Bahas Di Beberapa Pertemuan Tidak Tidak Harus Sekali Kita Coba Angkat Penelpon Yang Pertama Silahkan Dengan Siapa Dimana Silahkan Bapak Halo Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Ini Nih Nih Saya Mau Nanya Jadi Aku Nemu Website Website Itu Apa Dimiliki Oleh So Dimiliki Oleh Perusahaan Yang Memiliki Produk-produk Custom Nah Di website Itu Kita Bisa Meng-upload Desain Desain Kita Dimana Meng-upload Desain Kita Setelah Desain Kita Di-upload Jika Ada Orang Yang Membeli Misalnya Produk Custom Tadi Misalnya Baju Kaos Dengan Desain Kita Yang Yang Ada Di Kaos Itu Maka Kita Mendapatkan Komisi Kemudian Halo Ya Silahkan Kemudian Untuk Komisinya Itu ada Dua Bapak Ustaz Jadi Kalau Kita Mengiklankannya Lewat Misalnya Kita Lewat Facebook Misalnya Atau Teman Kita Yang Punya Banyak Followers Itu Kita Mendapatkan Komisi Yang Yang Sebelumnya Sudah Kita Tentukan Sebelumnya Sudah Kita Tentukan Kalau Pembelinya Berasal Dari Market Apa Websitenya Sendiri Misalnya Si Perusahaan Naro Desain kita Di Paling Depan Misalnya Atau Produknya Ditaruh Di Paling Depan Maka Perusahaan Berhak Untuk Memotong Profit Yang Telah Kita Tentukan Tadi Itu Gimana Bapak Baik Cukup Bapak Ya Cukup Baik Yang Kami Pahami Dari Apa Yang Anda Sampaikan Akatnya Adalah Akat Jual Beli Cesa Sehingga Pihak Pemilik Web Dia Meminta Fee Sekian Karena Mengiklankan Desain Yang Sudah Anda Pajang Di Sana Sebagai Kompensasi Karena Dia Telah Memberikan Jasa Dalam Untuk Mengiklankan Produk Anda Sehingga Insyaallah Ketika Ada Dua Jalur Pemasaran Pertama Melalui Web Nanti Dipotong Sekian Oleh Pemilik Web Yang Kedua Melalui Media Sosial Yang Lain Yang Itu Bisa Anda Dapatkan Dengan Atau Sesuai Kesepakatan Antara Anda Dengan Pemilik Media Sosial Insyaallah Tidak Masalah Karena Ada Kejelasan Antara Iwat Dengan Mu'awat Iwat Berarti Nilai Yang Anda Bayarkan Atau Yang Dipotong Oleh Pihak Pemilik Web Dan Mu'awat Adalah Jasa Yang Diberikan Oleh Pemilik Web Wallah Insyaallah Tidak Ada Masalah Tayyip Baik Kita Bacakan Pertanyaan Melalui WA Baik Kita Coba Tunggu Ada Satu Penelit Silahkan Dengan Siapa Dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahmatullah Mau Pertanyaan Ustaz Jadi Apa Saya Punya Kasus Seperti Ini Ada Seorang Bekerja Sebagai Bagian Akuntansi Ataupun Finance Dari Suatu Perusahaan Yang Bergerak Di bidang halal Seperti Jual Beli Mobil Ustaz Padahal Di Barang Itu Halal Tetapi Pada Skema Pembayarannya Terkadang Menggunakan Skema Skema Seperti Leasing Ataupun Skema Lain Yang Tidak Diperbolehkan Nah Itu Bagaimana Hukum Bekerja Sebagai Akuntan Di Perusahaan Tersebut Ataupun Bagian Lainnya Yang Tidak Berhubungan Seperti Mekanik Dan Lain-lain Baik Cukup Insyaallah Cukup Bekerja Di Sebuah Dealer Yang Dealer Itu Menjual Kendaraan Namun Dealer Bekerja Sama Dengan Pihak Leasing Bagaimana Hukum Bekerja Di Dealer Ini Pada Asalnya Unit Bisnis Yang Dimiliki Oleh Dealer Ini Adalah Unit Bisnis Halal 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 Dia Jual Beli Barang Barang Yang Halal Dengan Transaksi Jual Beli Yang Halal Meskipun Yang Bermasalah Adalah Posisi Dealer Ini Kerjasama Dengan Lembaga Ribawi Karena Itu Untuk Pihak Atau Untuk Karyawan Yang Berada Di Posisi Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Kerjasama Lembaga Ribawi Insyaallah Tidak Masalah Seperti Teknisi Atau Bagian Transport Distribute Atau Bagian Marketing Transport Bukan Marketing Bagian Transport Yang Ngantar Ngantar Barang Atau Apalagi Misalnya Cleaning Service Atau Apalagi Bagian Bagian Yang Dia Sama 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 Tidak Bersinggungan Dengan Transaksi Antara Pihak Dealer Dengan Leasing Insyaallah Di posisi Ini Dia Diperbolehkan Tapi Kalau Dia Bersinggungan Misalnya Bagian Marketing Sehingga Nanti Ketika Dapat Bayar Diarahkan Bapak Kalau Mau Kredit Silahkan Melalui Leasing A Otomatis Dia Selalu Mengarahkan Transaksi Riba Maka Berarti Pendapatannya Ada yang Sedikit Bermasalah Disebabkan Karena Dia Mengarahkan Setiap Konsumen Untuk Melakukan Transaksi Riba Nah Sementara Bagian Finance Bagaimana Bagian Finance Kalau Berhubungan Langsung Dengan Pihak Leasing Seperti Ini Dia Di Posisi Yang Bermasalah Juga Tapi Kalau Tidak Ada Hubungannya Misalnya Dia Sama Sekali Tidak Pernah Bersentuhan Dengan Akat Antara Pihak Dealer Konsumen Dengan Leasing Dia Cuman Mencatat Saja Tidak Memberikan Kebijakan Tidak Menandatangani Form Akat Dan Seterusnya Semoga Diperbolehkan Karena Dalam Hal Ini Dia Hanya Mencatat Keluar Masuknya Uang Bukan Mencatat Transaksi Riba Antara Pihak Dealer Konsumen Dengan Leasing Wallah Alam Tayyip Kita Coba Angkat Telepon Lagi Silahkan Dengan Siapa Dimana Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Bapak Oke Terima kasih Pak Ini Saya Mau Bertanya Ini Tentang Kasus Di Desa Saya Ini Kan Ada Ini Pak Apa Namanya Ada Si A Itu Punya Sapi Kemudian Si B Itu Diberi Kewandangan Untuk Mengurusnya Pak Jadi Ibaratnya Kalau Di Desa Namanya Digado Gado Sapi Nah Itu Kasusnya Begini Pak Ini Kan Sapinya Kondisinya Sekarang Itu Apa Namanya Kemarin Itu Sudah Bunting Sekitar Hampir Sembilan Sembilan Bulan Dan Ternyata Si B Ini Ada Kepentingan Dia akan Pergi ke Jakarta Nah Karena Itu Sudah Bunting Ibaratnya Hamil Tua Bunting Tua Itu Kan Sekitar Seminggu Itu Beranak Nah Dan Pada Saat Seminggu Sebelum Beranak Itu Ternyata Si B Ini Rencana Ke Jakarta Dan Mengembalikan Sapi Tersebut Pak Nah Yang Saya Tanyakan Begini Kasusnya Si B Ini Meminta Upah Atas Dia Merawat Sapi Ini Tetapi Itu Kan Yang Namanya Sapi Itu Kalau Keluarnya Jantan Atau Betina Itu Kan Tidak Apa Namanya Harganya Itu Beda Pasti Lebih Mahal Yang Jantan Nah Sementara Si A Ini Dia Datang Ketempat Si B Ini Membawa Seorang Pedagang Dan Ditaksir Kemungkinan Nanti Kalau Anaknya Keluar Itu Ditaksir Seharga 5 juta Makanya Kalau 5 juta Ini Pembagiannya Itu 50 50 Karena Itu Si B Diberi 2 Sengah Juta Ini Dibagi 2 Karena Begitu Nah Karena Transaksi Ini Terjadi Sebelum Sapi Ini Lahir Melahirkan Jadi Ditaksir Hanya 5 juta Dan Ternyata Setelah Sapi Lahir Itu Ternyata Jantan Pak Nah Yang Saya Tanyakan Ini Terjadi Ketika Jelasan Karena Harga Antara Jantan Dan Betina Itu Berbeda Pak Dan Di Sebelum Lahir Itu Sudah Ditetapkan Bahwasannya Harga Pedat Itu Ditaksir Seharga 5 juta Nah Yang Seperti Itu Bagaimana Pak Ustadz Solusinya Karena Sudah Terjadi Atas Siap Sapi 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 Bunting Sudah Sembilan Bulan Berarti Harus Menjadi Perawat Siaga Maka Tidak Boleh Ditinggal Pergi Karena Itu Kalau Ditinggal Pergi Harus Dititipkan Ke Orang Lain Tayyip Untuk Kasus Seperti Ini Sebenarnya Dia Tidak Masuk Dalam Transaksi Jual Beli Tapi Lebih Kepada Transaksi Musyarokah Atau Mudorobah Dalam Kasus Gaduh Sapi Gaduh Sapi Berarti Gaduh Kambing Itu Berarti Pemilik Kambing Menyerahkan Binatangnya Sapi Atau Kambingnya Kepada Orang Lain Untuk Dirawat Dan Nanti Bagi Hasil Setelah Dilakukan Penjualan Atau Setelah Sapi Itu Beranak Jika Terjadi Akat Seperti Ini Berarti Posisi Si A Sebagai Pemilik Adalah Sohibul Mal Sedangkan Posisi Si B Sebagai Perawat Adalah Mudorib Mereka Melakukan Kerjasama Modalnya Berupa Sapi Betina Dan Nanti Hasilnya Adalah Dari Anaknya Atau Dari Hasil Penjualan Sapi Hukum Hukum Diperbolehkan Dan Masalah Nilai Bagi Hasil Itu Kembali Kepada Kesepakatan Kembali Kepada Kesepakatan Bagaimana Kalau Misalnya Salah Satu Membatalkan Sebelum Waktunya Ini Tinggal Lahir Tapi B Punya Kepentingan Harus Keluar Kota Berarti Dia Serahkan Kembali Modalnya Kepada Si A Yang Sudah Berkembang Sudah Berhasil Bunting Jika Dilakukan Seperti Ini Dan Ini Hukum Ya Boleh Karena Dalam Akat Mudoroba Itu Bisa Dibatalkan Sepihak Saya Punya Buku Khusus Membahas Masalah Ini Judulnya Pengantar Permodalan Dalam Islam Dan Buku Itu Membahas Dua Akat Mudoroba Dan Musyarokah Berikut Beberapa Contoh Kasus Yang Ada Di Masyarakat Kita Jika Terjadi Seperti Tadi B Membatalkan Kepentingan Hukumnya Boleh Tanpa Harus Meminta Restu Kepada Si A Dan Alhamdulillah Dari Cerita Yang Anda Sampaikan Itu Sudah Sesuai Si A Menerima Untuk Menarik Kembali Sapi Itu Tinggal Ditunggu Masa Lahirnya Lalu B Dapat Apa Karena Dia Belum Menyempurnakan Kerjanya Sampai Sapi Itu Lahir B Dapat Apa B Ketika Dia Belum Menyempurnakan Kerjanya Padahal Sudah Berkembang Nilai Sapi Itu Jelas Bertambah Maka D B B Bisa Mendapatkan Ujroh Mithel Ujroh Mithel Itu Upah Standar Nah Upah Standar Itu Kembali Kepada Orf Yang Berlaku Di Masyarakat Upah Standarnya Kalau Dia Selesai Sampai Sapi Itu Lahir Itu Kan Berbeda Antara Apakah Anak Betina Atau Jantan Dan Ketika Masih Dalam Kandungan Belum Bisa Diketahui Karena Tidak Dilakukan USG Sapi Terus Gimana Jika Tidak Jelas Seperti Ini Boleh Dikembalikan Kepada Kesepakatan Andangkan Tadi Sudah Dilakukan Kesepakatan Kita Prediksi Harga Anak Ini 5 Juta Berarti Nilai Yang Saya Bayarkan Kepada Orang Yang Merawat Adalah 2,5 Deal Sepakat Sudah Ketika Sepakat Selesai Berarti Sudah Tidak Tidak Ada Lagi Hak Si A Yang Masih Nyangkut Di B Dan Tidak Ada Lagi Hak B Yang Masih Nyangkut Di A Selama Mereka Sudah Sepakat Dan Saling Rindoh Selesai Karena Dalam Masalah Muntur Obah Adanya Perbedaan Nilai Selama Itu Tidak Sampai Menimbulkan Sengketa Hukumnya Boleh Bahkan Andikan Salah Satu Tidak Minta Sekalipun Hukumnya Boleh Saya Ngasih Modal Kepada Seorang Petani Pak Silahkan Dikelola Ternyata Menghasilkan Keuntungan Sepuluh Juta Petani Itu Mengembalikan Modalnya Plus Dia Mau Mengembalikan Atau Memberikan Bagai Hasil Saya Cuman Bilang Saya Minta Satu Juta Saja Padahal Untungnya Sepuluh Juta Sasa Saja Hukumnya Yang penting Kita Saling Sepakat Wallah Kita Baca Pertanyaan Melalui BBA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Ahsan Di Jogja Bagaimana Hukumnya Jika Orang tua Dagang Rokok Untuk Membiayai Sekolah Anak Anaknya Bahkan Untuk Berkat Haji Bagaimana Hukumnya Orang tua Yang dagang Rokok Untuk Membiayai Sekolah Anaknya Dan Dagang Dan Bahkan Haji Kalau Sampai Bisa Haji Itu Berarti Sudah Melebih Di Atas Pendapatan Normal Dalam Arti Dia Pendapatan Orang Kaya Wallah Ta'ala Alam Pertama Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Apakah Orang tua Anda Tahu Kalau Rokok Itu Haram Kalau Dia Tahu Beliau Tahu Sementara Beliau Tetap Dagang Rokok Berarti Sumber Pendapatan Beliau Haram Kalau Beliau Tidak Tahu Maka Sumber Pendapatan Beliau Statusnya Halal Karena Jual Beli Barang Haram Itu Para Ulama Memberikan Rincian Jika Dia Tahu Kalau Itu Haram Maka Pendapatannya Haram Dan Jika Dia Tidak Tahu Kalau Itu Haram Misalnya Dia Tidak Pernah Ngerti Dan Belum Pernah Mendapatkan Penjelasan Kalau Barang Ini Haram Maka Status Pendapatan Itu Halal Bagian Ini Yang Perlu Diketahui Terlebih Dahulu Sehingga Kita Bisa Menjelaskan Hukum Turunannya Terus Gimana Dengan Status Uang Yang Digunakan Untuk Daftar Haji Status Uang Yang Digunakan Untuk Biaya Sekolah Anak Tahap Awalnya Beliau Tahu Atau Tidak Kalau Tidak Tahu Semua Itu Halal Kalau Beliau Tahu Itu Hukumnya Dilarang Wallah Wallah Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Putus Baik Kita Bacakan Pertanyaan Ada Telepon Dari Pemirsa Sabda TV Anthony Christian Apa Hukum Bisnis Jasad Titip Hukum Bisnis Jastip Kita Belum Bahas Ini Sebenarnya Jastip Insyaallah Akan Kita Bahas Di Fikih Jual Beli Online Tapi Secara Umum Kalau Saya Perhatikan Jastip Hukum Boleh Dan Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Jastip Setelah Pembahasan Seputar Masalah Takobut Jadwalnya Yang Kita Rencanakan Hari Ini Kita Membahas Tentang Serah Terima Barang Atau Takobut Di Alaman 90 Tapi Mengingat Ada Pertanyaan Yang Perlu Untuk Didetailkan Maka Kita Dahulukan Bentuk Studi Kasus Seperti Di Atas Insyaallah Jastip Bisa Kita Bahas Setelah Kita Bahas Masalah Takobut Insyaallah Baik Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Dengan Siapa Dimana Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Silahkan Bapak Gini Pak Saya Dipercaya Mengelola Sebuah SPBU Untuk Mendapatkan Pelanggan Saya Bekerjasama Dengan Beberapa Instansi Halo Silahkan Ya Jadi Dalam Pelaksanaannya Itu Instansi Itu Ada Yang Membeli Bahan Bakar Itu Dalam Waktu Satu Bulan Jadi Untuk Memudahkan Transaksi Itu Karena Tidak Langsung Mereka Pakai Pada Dia beli Karena Dalam Jumlah Besar Misalnya Instansi A Dia beli Dalam Satu Bulan Itu Sepuluh Tom Dia Langsung Membayar Kami Sebesar Harga 10 Kail Tersebut Untuk Memudahkan Kami Menerbikan Semacam Pocer Belanja Atau Kupong Belanja Begitu Dengan Nilai Bervariasi Mulai 20 R. 50 R. Sampai 100 R. Karena Mereka Ada Kendaraan Motor Mobil Dan Sejenisnya Dalam Hal Ini Transaksi Kail Berarti Mereka Menitip Kail BBM Karena Dalam 10 Kail Tadi Mereka Tidak Lansung Pakai Sebulan Yang Kami Pertanyakan Apakah Ini Dibenarkan Karena Kami Terima Dulang Wanya Kemudian Dia Menitip BBM Kail Kail Kedua Mengenai Panitipa Ini Kan Punya Keterbatasan Tangki Timbung Kalau Bisa Beli 20 Kail Tangki Timbung Kami Batasnya Suma 16 Kail Apakah Ini Dibenarkan Karena Sebenarnya Mereka Punya Barang Di Kami 20 Kail Padahal Kami Cuma Bisanya Menyiapkan Setiap Hari Itu Maksiman 16 Kail Kemudian Yang Keterbatas Dalam Malin Kan Tadi Menegikan Kupon Kupon Itulah Yang Dibagikan Ke Pekerja Instansi Tadi Untuk Menukar BBM Di Kami Nah Ada Kasus Pekerja Ini Biasanya Kelebihan Kupon Dia Tidak Mau Tukar Dengan BBM Dia Mau Jual Kembali Kami Tetapi Kami Pikir Kalau Kami Beli Lagi Itu Akan Bistudah Bisnisnya Merugikan Kami Karena Kami Sudah Keluar Biaya Cetak Biaya Pengaman Lainnya Kami Nego Dengan Mereka Kami Beli Tapi Dibawa Harga Yang Tertulis Di Kupon Misalnya Dertulis 100 Rp Kami Beli 95 Rp Apakah Ini Dibenarkan Pasta Baik Uang Hasil Penjualan Kupon Tadi Kembali Ke Perusahaan Atau Dimiliki Oleh Karyawan Ya Kembali Ke Perusahaan Kembali Ke Perusahaan Baik Cukup Bapak Kupu Pasas Biasa Kamu Hairan Wa Cezakum Wa Kairan Wa 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 Insya'Allah Cukup jelas Pertanyaannya Dan Pemirsa Sudah bisa Memahaminya Dalam Transaksi Yang Tadi Diceritakan Yang Saya Pahami Ini Masuk Dalam Kategori Jual Beli Salam Dimana Uang Dibayarkan Di depan Secara Tunai Dan Nanti Barangnya Diserahkan Cuman Wallahu Ta'ala Alam Saya Belum Mendapatkan Keterangan Tentang Bolehkah Objek Salam Itu Diserahkan Secara Bertahap Kalau Objek Salam Di masa Silam Di zaman Sahabat Transaksi Salam Di zaman Sahabat Objek Diserahkan Sekaligus Misalnya Beli Satu ton Kurma Harganya Berapa Seratus Dinar Sekarang Dibayar Seratus Dinar Kata Ibn Abbas Mereka Melakukan Salam Dalam Waktu Setahun Dua Tahun Bahkan Tiga Tahun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al Madinata Wahum Yuslifuna Fitamri Sanatan Aw Sanataini Aw Thalatha Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Tiba Di Madinah Mereka Melakukan Transaksi Salam Untuk Rentang Waktu Selama Setahun Dua Tahun Bahkan Tiga Tahun Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa yang Melakukan Transaksi Salam Maka Takarannya Harus Jelas Timbangannya Jelas Dan Batas Waktunya Jelas Sehingga Ketika Mereka Melakukan Transaksi Salam Sekarang Bayar Misalnya Disepakati Tahun Depan Barang Sampai Kalau Belinya Satu Ton Maka Diserahkan Satu Ton Dalam Waktu Yang Sama Nah Saya Belum Mendapatkan Keterangan Boleh Enggak Satu Ton Ini Misalnya Diserahkan Secara Bertahap Misalnya Satu Kintal Dulu Besok Lagi Satu Kintal Dan Seterusnya Sampai Genap Satu Ton Seperti Dalam Kasus Yang Tadi Anda Sampaikan Sehingga Mohon Diberi Waktu Untuk Bisa Memahami Apakah Salam Itu Boleh Diserahkan Secara Bertahap Atau Tidak Kalau Uangnya Diserahkan Bertahap Tidak Boleh Sehingga Kalau Misalnya Uangnya Diserahkan Satu Ton Harganya Seratus Dinar Sekarang Sepuluh Dinar Dulu Besok Sepuluh Dinar Tidak Boleh Karena Jadinya Baik Kalik Bil Kalik Jual Beli Utang Dengan Utang Tapi Kalau Barangnya Apakah Boleh Diserahkan Secara Bertahap Atau Tidak Mohon Dikasih Waktu Tunda Agar Saya Bisa Belajar Lebih Lanjut Tentang Masalah Ini Kemudian Yang Kedua Anda Menyampaikan Bahwa Kemampuan Pomp Bensin Yang Anda Miliki Yang Anda Kelola Hanya Bisa Menampung Sebanyak 16 Kail Sementara Instansi Ini Membeli Sebanyak 20 Kail Berarti 4 Kail Tidak Ada Di Tempat Pertanyaannya Bolehkah Kita Menjual Senilai 20 Padahal Kemampuan Kita Baru Bisa Menampung 16 Jika Memang Terjadi Transaksi Jual Beli Hukumnya Anda Hanya Boleh Menjual Senilai Maksimal Yang Tersedia Yang Available Yang Tersedia Di Tempat Kami Hanya 16 Berarti Akatnya Untuk 16 Kail Sedangkan Yang Empat Belum Kita Miliki Yang Empat Belum Anda Miliki Karena Itu Belum Dimiliki Mengingat Belum Dimiliki Berarti Belum Boleh Diteransaksikan Sehingga Ketika Dia Beli 20 Kail Yang Anda Terima Adalah Saya Hanya Sedia 16 Yang Empat Belum Bisa Kita Akatkan Nanti Akatnya Ditunda Itu Kalau Kemudian Bensinya Sudah Ada Baik Ini Terlepas Dari Masalah Di Atas Tadi Apakah Boleh Diberikan Sana Bertah Atau Tidak Kemudian Yang Ketiga Mengenai Buyback Dibeli Kembali Oleh Pihak Penjual Apakah Ini Boleh Ini Dibahas Oleh Para Ulama Dalam Masalah Ikolah Dan Di Buku Yang Kita Jadikan Sebagai Referensi Ikolah Saya Bahas Di Hak Khiar Ada Pembahasan Tentang Masalah Ikolah Mengenal Ikolah Halaman 125 Halaman 125 Apa itu Ikolah Ikolah Adalah Membatalkan Transaksi Yang sudah Dilakukan Sudah Beli Tapi Karena Enggak Dipakai Dikembalikan Itu Namanya Ikolah Sehingga Dilakukan Pembatalan Tapi Tanpa Alasan Nah Mengenai Hukumnya Ikolah Tidak Wajib Tapi Dianjurkan Sehingga Boleh-boleh Saja Pihak Perusahaan Anda Membeli Kembali Nah Apakah Dengan Harga Yang Sama Ataukah Harga Yang Berbeda Bolehkah Ada Potongan Ulama Beda Pendapat Dalam Masalah Ini Sebagian Membolehkan Dan Sebagian Mencaratkan Harus Sama Dulu Belinya Per liter Sekian Ya Dikembalikan Per liter Sekian Namun Sebagian Ada yang Membolehkan Dulu Per liter 100 ribu Sekarang Saya beli 95 Ada yang Membolehkan Demikian Ada Khilaf Dalam Masalah Ini Wallah Kita Coba Angkat Penelepon Berikutnya Silahkan Dengan Siapa Dimana Iya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warhamdulillah Saya Pertanyaan Ustaz Saya Jadi Marketir Marketir Online Terus Ada Sebagian Supplier Yang Nyuruh Saya Transfer Dulu Saya Katanya Ambil Labak Dulu Jadi Baru Nanti Saya Sisanya Uang Yang Sejumlah Supaya Tersebut Ustaz Jadi Itu Hikumnya Gimana Terus Yang Kedua Kalau Misalkan Kita Maklar Karin Lagi Itu Boleh Nggak Ustaz Terus Yang Ketiga Lagi Ada Kalau Penerima Pengirim Atas Nama Kita Jadi Saya Bagi Marketir Itu Boleh Nggak Ustaz Ya Udah Segitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Jawab Sebisanya Saya Menangkap Pertanyaannya Karena Terlalu Cepat Tadi Posisi Marketer Kemudian Anda Mentransfer Terlebih Dahulu Ke Supplier Karena Supplier Ingin Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Cepat Pertama Jika Marketer Posisi Anda Adalah Wakil Dari Pihak Supplier Dalam Arti Anda Sudah Ditunjuk Secara Resmi Oleh Pihak Supplier Untuk Memasarkan Barangnya Insyaallah Tidak Masalah Berarti Dalam Hal Ini Apa Atau Begini Pertama Jika Akat Yang Anda Lakukan Adalah Akat Salam Dimana Pihak Supplier Minta Uangnya Tunai Terlebih Dahulu Insyaallah Tidak Masalah Sehingga Anda Bayar Tunai Kemudian Nanti Supplier Akan Memberikan Barang Kepada Anda Yang Kedua Jika Posisi Anda Sebagai Wakil Wakil Itu Seharusnya Tidak Bayar Di Depan Tapi Bayarnya Di Belakang Setelah Barang Laku Sehingga Jika Akat Anda Dengan Supplier Adalah Akat Wakalah Anda Dijadikan Sebagai Wakil Maka Seharusnya Bukan Bayar Dulu Tapi Bayarnya Di Belakang Namun Wallahu Ta'ala Alam Kata Kuncinya Begini Selama Supplier Sudah Memiliki Barang Itu Berhak Dia berhak Mendapatkan Pembayaran Baik Di Awal Maupun Di Akhir Di Awal Berarti Bisa Menggunakan Skema Akat Salam Sehingga Anda Bayar Dulu Kemudian Barangnya Atau Kalau Dia Sudah Punya Barang Berarti Bisa Langsung Bayar Dulu Dengan Akat Jual Beli Biasa Atau Yang Kedua Bisa Juga Menjadi Wakil Supplier Sudah Punya Barang Kemudian Anda Memasarkan Nanti Anda Dapat fee Sesuai Yang Disepakati Insyaallah Ketika Supplier Sudah Punya Barang Baik Pembayaran Di Depan Maupun Di Belakang Tidak Ada Masalah Wallah Alam Marketer Kemudian Punya Cabang Dipasarin Ketempat Yang Lain Kalau Barang Itu Sudah Anda Pegang Tidak Masalah Tapi Kalau Barang Itu Belum Anda Pegang Ya Anda Tidak Boleh Menjual Ke Orang Lain Sebelum Anda Menerima Barang Itu Wallah Ta'ala Alam Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Menjadi Kasian Yang Bermanfaat Dan Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Tema Berikutnya Tentang Masalah Taqabud Plus Nanti Kita Tambahkan Beberapa Studi Kasus Wassalamualaikum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Problema dan Beban hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menenteramkan Hati Menguatkan Iman Bersambung